Deguyur hujan dengan intensitas tinggi sebuah tebing di perumahan Bukit Mekar Indah Cilinyi, Kabupaten Bandung mengalami longsor hingga menjebol bangunan kantor RW yang berada di bawahnya. Beruntuk tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut lantaran kantor dalam keadaan kosong saat longsor terjadi. Inilah kondisi bangunan rumah yang dijadikan pusat kantor RW21 di perumahan Bukit Mekar Indah Cilinyi, Kabupaten Bandung, sesaat setelah tertimbun longsor tebing setinggi 5 meter. Longsor bahkan menjebol dua ruangan pada bagian belakang bangunan tersebut hingga puing-puing berserakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut lantaran ruangan kantor dalam keadaan kosong saat longsor terjadi. Menurut pengurus RW21 tempat, cuaca tengah diguyur hujan lebat dan sempat terdengar suara gemuruh saat longsor terjadi. Gimana itu Pak? Kalau dari tetangga bilang ada suara gemuruh, tapi pas tahu-tahu sudah banyak orang di sini. Terus itu apa saja Pak fasilitas kantor yang kena? Fasilitas kantor yang hancur yaitu seturuh saja keorganisasian, Terus meja, bukan meja, beruntung kalau meja PKK sebelah sini, meja PKK sebelah ada ruangan satu lagi, yang ruangan satu rumah. Dulu nyati itu teg gudang buat tenda, tendanya lagi dipakai di RT7. Jadi Alhamdulillah tenda tidak hancur, tapi kalau ruangan, cuma ruangan tengah kantor RW, cuma ruangan gudang. Untuk sementara waktu, pelayanan masyarakat setempat dialihkan ke rumah ketua RW dan RT setempat, hingga bangunan diperbaiki. Warga berharap pemerintah desa maupun kabupaten bergerak cepat memperbaiki bangunan yang tertimpa longsor, karena khawatir banyak anak-anak yang melewati area longsor tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih.